Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa HSC TV Dimanapun berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu Membimbing kita Dalam kebaikan-kebaikan Alhamdulillah pada kesempatan Malam hari ini Kita masih dalam sesi Tanya jawab bersama Guru kita Pembimbing kita Beliau adalah Ustadz Doktor Abdullah Rai Sebelum kita Memasuki sesi Tanya jawab ini Kita sapa dulu beliau Assalamualaikum Ustadz Waalaikum wassalam Warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana malam hari ini Ustadz Alhamdulillah 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 Pertanyaannya Yaitu Apa itu maulid Secara istilah dan bahasa Bismillahirahmatullahi wabarakatuh Tempat atau Tempat atau Waktu lahir Itu adalah makna maulid Tempat lahir seseorang Atau Waktu lahirnya seseorang Maka itulah yang dinamakan dengan maulid Ada pun maulidun nabawi Maka yang dimaksud adalah Lahirnya Nabi SAW Mungkin yang dimaksud adalah Tempat lahirnya beliau Atau maksudnya adalah Waktu lahirnya beliau Maka itu dinamakan dengan Maulid Barakallah Lanjut Dalam Pertanyaan kedua Yaitu Kapan Tanggal lahir Nabi Muhammad SAW Yang sahih Dalam sebuah riwayat Oleh disana ada Khilaf Ya Yang Sangat banyak Tentang Kapan beliau lahir Ada yang mengatakan Beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal Dan itu pun Mereka berselisih pendapat Ada yang mengatakan Dua hari Artinya hari yang kedua Di bulan Rabiul Awal Ada yang mengatakan Tanggal 12 Ada yang mengatakan Ya Tarikh-tarikh yang lain Bahkan ada yang mengatakan Beliau dilahirkan di bulan Sofar Ada yang mengatakan Dilahirkan di bulan Ramamun Ya Perselisih yang banyak Di antara para ulama Setelah mereka bersepakat Bahwasannya Nabi SAW itu dilahirkan Di tahun gajah Tahun dimana Abruhah Datang ke Mekah Dengan tujuan untuk Menghancurkan Ka'bah Dan saat itu Dia membawa Ya seekor gajah Yang Diharapkan Gajah tadi Bisa menghancurkan Dengan mudah Rumah Allah Azza wa Jawa Semua sepakat Bahwasannya beliau dilahirkan Di tahun tersebut Ya Cuma Ya tentang Apa Kapan pastinya Di bulan apa Tanggal berapa Ini mereka masih Sudah selisih pendapat Dan yang Kabar yang datang Dari Nabi SAW Bahwasannya beliau dilahirkan Di hari Senin Di hari Senin Jadi untuk Harinya Hari Senin Jelas Tidak kita ragukan lagi Tahunnya Tahun gajah Jelas Tidak kita ragukan lagi Tapi untuk Menentukannya Memastikan Bulannya Dan juga tanggalnya Ini Ada khilaf Di antara Ahlul ilmu Dan ini menunjukkan Kok bisa Sampai ada khilaf Menunjukkan bahwasannya Para salaf dahulu Dari kalangan Para sahabat Mereka tidak Terlalu perhatian dengan Ya tanggal Lahirnya Nabi SAW Seandainya Para sahabat Para tabi'in Para tabi'in Dari awal mereka Sudah punya perhatian Tentunya Tidak akan terlupakan Yang demikian Apalagi ini Berulang Setiap tahun Kalau memang Disana ada Pesta Disana ada perayaan Terhadap Hari lahirnya Nabi SAW Tentunya Yang demikian Tidak akan terlupakan Ternyata disini Ada khilaf Yang sangat Panjang Dan sangat Shadi Di antara para Ulama Ini isyarat Bahwasannya Ya para Generas yang pertama Dahulu mereka Tidak Memiliki Perhatian tentang Tanggal lahir Karena memang Secara ibadah Tidak ada pengaruhnya Yang demikian Nah Baik Baru Kalo Fik Zed Melanjut Pertanyaan Berikutnya Zed Apakah Hukum Merayakan Maulid Nabi Yang diisi Dengan acara Kajian Atau acara Baca Quran Bersama Seperti apa Zed Merayakan Hari kelahiran Nabi S.A.W Ini jelas Tidak ada Petunjuknya Dan tidak ada Contohnya Dari para Pendahulu kita Yang mereka adalah Tentunya teladan kita Ya Ini gak pernah Dilakukan oleh Para Sohabat Tidak pernah Dilakukan oleh Para tabi'in Tidak pernah Dilakukan oleh Para tabi'in Tabi'in Yang tentunya Mereka adalah Orang yang Lebih mencintai Nabi Daripada kita Dan Mereka adalah Orang yang Lebih berilmu Daripada kita Lebih beramal Dan semangat Untuk beramal Daripada kita Dan mereka adalah Orang-orang yang Dipuji oleh Allah S.W Dan Rasulnya Yang kita Diperintahkan Untuk mengikuti Mereka Ya Dan orang-orang yang Mengikuti mereka Yaitu mengikuti Para sahabat Dengan baik Mereka Orang yang Diridui oleh Allah S.W Ternyata mereka Tidak Dinukil Bahwasannya Abu Bakr Ya Beliau Mengadakan Mulut Nabi Atau Umar bin Khattab Ketika beliau Menjadi khalifah Merayakan Mulut Nabi Ya Dan juga Para sahabat Yang lain Ini menunjukkan Wawasanya Merayakan Mulut Nabi S.W Ini Adalah perkara Yang baru Di dalam agama ini Tidak ada Dalilnya dari Al-Quran Tidak ada Dalilnya dari As-Sunnah Dan ini Tidak pernah dilakukan Oleh Para sahabat Apapun Acaranya Ya Baik Dengan cara Mengumpulkan Orang Membaca Sirah Nabawiyah Misalnya Atau Mengumpulkan Orang Kemudian Membaca Al-Quran Atau Mengumpulkan Orang Dan Mendatangkan Penceramah Misalnya Intinya Kalau Maksudnya Adalah Merayakan Ya Kelahiran Nabi S.W Maka Ini Tidak ada Dalilnya Demikian Jadi Kita harus Menjauhi Ya Perkara Seperti ini Kita lanjutkan Pertanyaan Selanjutnya Ini Pertanyaannya Bagaimana Cara Mengungkapkan Kecintaan Kepada Rasulullah S.W Yang benar Ya Mencintai Nabi S.W Ini adalah Sebuah Kewajiban Ya Harus Seorang Muslim Memiliki Cinta Kepada Nabi S.W Bahkan Kecintaan Kita Kepada Beliau Harus Lebih Daripada Kecintaan Kita Kepada Manusia Yang Lain Dalam Sebuah Hadith Nabi S.W Mengantakan Tidak Besar Besar Daripada Kecintaan Kita Kepada Manusia Yang Lain Ya Tapi Bagaimana Cara Mengungkapkan Kecintaan Kita Kepada Beliau Apakah Dengan Mengikuti Beliau Menghidupkan Sunnah Beliau Melaksanakan Perintah Beliau Menjauhi Larangan Beliau Atau Dengan Kita Menyelisih Beliau Dan Membuat Sesuatu Yang Baru Yang Justru Dilarang Oleh Nabi S.W Orang Yang Mengaku Cinta Kepada Orang Lain Itu Kaidahnya Prinsipnya Dia Mengikuti Kalau Memang Dia Cinta Ya Kita Cinta Kepada Ya Orang Tua Kita Ya Kita Cinta Kepada Keluarga Kita Ya Kita Mengikuti Apa Yang Mereka Yang Mereka Senang Kan Gitu Nah Orang Yang Cinta Kepada Nabi S.W Kalau Memang Dia Cinta Dengan Cinta Yang Benar Maka Harusnya Dia Mengikuti Nabi S.W Nah Beliau Apakah Beliau Menyuruh Kita Untuk Melakukan Bidah Di Dalam Agama Dengan Cara Merayakan Ya Kelahiran Beliau Atau Justru Beliau Melarang Kita Untuk Melakukan Bidah Di Dalam Agama Tentunya Jawabannya Adalah Yang Kedua Nabi S.W Menyuruh Kita Untuk Mengikuti Sunnah Beliau Dan Melarang Kita Untuk Melakukan Perkara Yang Baru Jadi Kalau Kita Memang Cinta Kepada Nabi S.W Maka Yang Paling Utama Yang Kita Lakukan Adalah Mengikuti Sunnah Beliau Mengikuti Sunnah Beliau Ini Menunjukkan Kecintaan Kita Makanya Ahlu Sunnah Wal Jamaah Hakikatnya Mereka Yang Cinta Kepada Nabi S.W Mereka Perhatian Dengan Hadis Hadis Nabi S.W Mengamalkan Hadis Hadis Beliau Dan Mereka Bersabar Dalam Mendakwahkan Sunnah Ini Diantara Manusia Rila Mereka Untuk Menghabiskan Waktunya Dicela Dicemoh Demi Untuk Melaksanakan Sunnah Nabi S.W Ini Kecintaan Yang Hakiki Ada pun Seseorang Mengaku Menjadi Pencinta Nabi S.W Tapi Secara Praktiknya Dia justru Membuat Perkara Yang Baru Yang Ini Tentunya Dibenci Oleh Nabi S.W Beliau Mengatakan Sejelek Jelek Perkara Adalah Yang Dia Adakan Dan Beliau Mengatakan Setiap Bita Adalah Sesat Nah Orang Yang Benar-benar Mencintai Beliau Harusnya Menjauhi Apa Yang Beliau Katakan Itu Adalah Sebuah Kesesatan Dan Merayakan Mulut Nabi Ini Adalah Sebuah Bida'ah Tidak Pernah Dilakukan Oleh Nabi S.W Sendiri Dan Beliau Tidak Pernah Menganjurkan Yang Demikian Demikian Pula Para Sahabat Para Tabi'in Para Tabi'in Ini Tidak Ada Yang Melakukan Ini Sesuatu Yang Baru Terjadi Di Abad Yang Keempat Atau Abad Yang Kelima Dan Yang Melakukan Adalah Obediyun Yang Mereka Adalah Termasuk Sekte Di Dalam Syiah Tentunya Kita Tidak Ridho Mengikuti Orang Orang Semacam Itu Kita Ingin Mengikuti Para Sahabat Jadi Cara Untuk Mengungkapkan Kecintaan Kita Kepada Nabi Di Antaranya Adalah Mengikuti Sunnah Beliau Kemudian Mendakwahkan Sunnah Beliau Bersabar Ketika Mendakwahkan Sunnah Beliau Itu Adalah Cara Yang Benar Dalam Mewujudkan Cinta Kita Kepada Nabi S.A.W. Baik Barakallah Fikus Ini Pertanyaan Terakhir Dari Pertanyaan Yang Banyak Jadi Kita Himpun Terakhir Benarkah Dilarang Menikah Di Bulan Mulut Bulan Rabiul Awal Jelas Ini Yang namanya Akidah Larangan Ini kita Kembali Kepada Dalil Dan Tidak Ada Disana Dalil Satupun Yang Melarang Kita Untuk Menikah Di Bulan Rabiul Awal Untuk Mengatakan Ini Diharamkan Atau Mengatakan Ini Dimakruhkan Hukum Makruh Hukum Diharamkan Itu harus Kembali Kepada Dalil Kalau Tidak Ada Dalilnya Maka Asalnya Boleh Boleh Saja Kita Menikah Di Bulan Rabiul Awal Jadi Tidak Ada Larangan Sehingga Barang Siapa Yang Ingin Menikah Di Bulan Rabiul Awal Silahkan Dan Kalau Tidak Ingin Menikah Di Bulan Rabiul Awal Karena Ada Suatu Sebab Bukan Karena Meyakini Itu Adalah Bulan Yang Dimakruhkan Atau Diharam Bukan Untuk Menikah Silahkan Artinya Disini Perkaranya Luas Silahkan Seseorang Menikah Di Bulan Rabiul Awal Atau Di Luarnya Yang Penting Jangan Meyakini Keutamaan Menikah Di Bulan Rabiul Awal Atau Meyakini Dimakruhkannya Atau Sialnya Menikah Di Bulan Rabiul Awal Soalnya Ini Ada Mitos Mitos Ini Jadi Kalau Yang Nikah Di Bulan Rabiul Awal Ini Ada Nanti Di Akhirnya Akan Pisah Kemudian Kalau Dia Belum Ijab Kobul Gak Jadi Ijab Kobul Mitosnya Seperti itu Mitos-mitos Yang Seperti ini Yang Harus Kita Hindari Dan Kita Ajarkan Kepada Masyarakat Kita Ya Karena Yang Namanya Seperti ini Ilmu Ghaib Ilmu Ghaib Ilmu Ghaib Yang Kita Kembali Kepada Allah Azza Wajah Allah Dia Yang Mencipta Dan Dia Yang Mengetahui Sebab Dan Juga Musabah Oh Kalau Disini Kalau Tidak Melakukan Ini Maka Akan Terjadi Demikian Itu Hak Allah Yang Mengatakan Demikian Tidak Boleh Kita Sebagai Manusia Membuat Ya Mengadang-adakan Sendiri Kalau Tidak Demikian Maka Demikian Nanti Akan Tidak Jadi Nanti Akan Pernikahannya Tidak Langgang Dari Mana Dia Mengatakan Demikian Apakah Dia Berdusta Atas Nama Allah Ini Ancamannya Besar Dalam Al-Quran Allah Mengatakan Ya Ketika Menyebutkan Tentang Berkara-berkara Yang Diharamkan oleh Allah Di Antaranya Dan Engkau Berbicara Atas Nama Allah Tanpa Ilmu Dan Allah Juga Mengatakan Wala Takfu Malay Salaka Bihia Ilm Inna Sam' Al-Basar Al-Fu'ad Kullu Ula'ika Kana'an Mas'ulah Jangan Engkau Takfu Jangan Mengikuti Sesuatu Yang Engkau Tidak Punya Ilmu Ya Hanya Sekedar Omongan Orang Mitos Kemudian Diikuti Jangan Karena Sesungguhnya Ya Pendengaran Kita Penglihatan Kita Dan Apa yang Menjadi Yang Ada Di Dalam Hati Kita Itu Akan Ditanya Oleh Allah S.W.T. Ya Kalau Kita Mengikuti Yang Mitos Seperti itu Jadi Sempit Hidup Kita Ya Ini Gak Boleh Itu Gak Boleh Menikah Di Bulan Sofar Gak Boleh Datang Rabu Awal Juga Gak Boleh Ya Jadi Sempit Hidup Kita Ya Dan Itu Ya Jangan Sampai Kita Masuk Di Dalam Mengharamkan Sesuatu Yang dihalalkan Oleh Allah Atau Sebaliknya Bulan Yang Seharusnya Halal Hal Saja Untuk Melakukan Pernikahan Disana Dan Seterusnya Kemudian Kita Haramkan Dengan Sebab Mitos Mitos Tadi Ya Barakallahu Fikst Insyaallah Cukup Dari Himpunan Yang Masuk Pertanyaan Pertanyaan Mengenai Bulan Rabi Ulawan Ya Jazam Wabarak Fikm Insyaallah Para pemirsa HSE TV Sampai disini dulu Tanya jawab kita Dengan Guru kita Ustaz kita Semoga Allah Memberikan Beliau Kesehatan Terus Semangat Dalam Da'wah Dalam Da'wah Jalan Allah Dan Semoga Kita Sebagai Muridnya Atau Pendengar Pemirsa Sekalian Selalu Semangat Dalam Beribadah Kepada Allah Melakukan Kebaikan Kebaikan Sehingga Insyaallah Yang nantinya Kita akan Husnul khatima Jazakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 30 Sampai 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 B